PT Kalimantan Prima Persada atau PT KPP bersama SMK Negeri 1 Tapin Selatan menggelar peresmian program Pranaraksa atau Program Konservasi Keanekaragaman Buah Langka Nusantara di halaman sekolah setempat. Kegiatan yang diresmikan secara langsung oleh staf ahli yang mewakili Gubernur Kalimantan Selatan ini juga turut mengundang pemerintah Kabupaten Tapin serta beberapa instansi terkait lainnya. Menurut Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tapin Selatan, Ernawati mengatakan ada beberapa bibit buah langka yang ditanam kali ini, seperti kalangkala, rambai, jajantik, kuranji, keliwit, dan lain sebagainya. Kedepan pun ia mengharapkan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali dan berkelanjutan sehingga para siswa dapat lebih mencintai lingkungan serta tumbuhan banua dapat terus hidup lestari. Yang ditanam itu adalah bibit-bibit antara lain, kalangkala, ada rambai, kemudian buah-buah langka yang ada di sekitar kita seperti jajantik, kuranji, dan lain-lain. Jambu agung adalah, Bu? Jambu agung, ya? Ada juga. Kedepannya, harapannya dengan sisanya, diresmikannya ini, peran laksa ini? Kedepannya, harapan kami program daripada KPP ini berjalan lanjut. Kami akan melaksanakan program Adiwiata, itu masih berhubungan dengan pelestarian tanam-tanaman, kemudian untuk karakter siswa kita bisa mencintai lingkungan dan bisa melindungi alam kita supaya bisa lestari, sehingga buah-buah langka yang ada di wilayah kita di Banua itu bisa terus lestari dan nenek sampai kita menjadi nenek-nenek dan cucut-cucut kita ini akan menikmati buah-buah langka tersebut. Pada kegiatan yang juga bertepatan pada hari ketiga ini, Indra Hendersyah juga sebutkan ada 300 hingga 400 bibit buah langka yang diberikan, di mana dengan adanya kerjasama antar perusahaan dan sekolah dapat menciptakan banyak manfaat dan potensi besar untuk diberdayakan. Kami dari PT Kalimantan, 5 pesada, menucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Staf Gubernur yang telah hadir untuk meresmikan program Peranak Raksa. Alhamdulillah juga ada perwakilan dari Bupati Tapin juga yang telah hadir di sini juga. Mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat untuk kita semua, walaupun ada kekurangan dari kami, kami akan coba perbagi ke depannya. Ada berapa bibit pohon, Pak, yang ditanam lagi, Pak? Untuk tahap yang saat ini kita siapkan ada lebih 300 sampai 400 bibit. Dan tadi kita melakukan program Peranaman Pohon bertepatan dengan bulan ketiga. Jadi kita sekalian menampohon di sana. Kedepannya, Pak, lagi harapannya? Ya, harapan kami kerjasama kami dengan SMKN 1 Tapin Selatan ini terus berlanjut. Ya, karena kami melihat di sini banyak potensi besar yang bisa kita berdayakan, sehingga keberadaan kami sebagai perusahaan bisa dirasakan manfaatnya, baik dunia pendidikan, ataupun masyarakat yang ada di segera sini. Kami mau ikin mewakili pimpinan bahwa Ketika Pimpin sangat apresiasi dan mendukung, dan utamanya kami mengucapkan penghargaannya sebesar-besarnya, khususnya kepada PTKPT beserta seluruh jajaran yang telah, istilahnya, sangat memiliki kegiatan ini, ditambah juga kegiatan kita hari ini juga dihadiri langsung oleh perwakilan dari Bapak Gubernur Kalimantan Selatan. Semoga kegiatan dari SMK Tapin Selatan pada hari ini akan terus membawa kemajuan dari Bapak Gubernur Kalimantan Selatan. Selain peresmian dan penanaman buah langkah, kegiatan kali ini juga dirangkai dengan penanda tanganan MOU dengan Dinas Perikanan Kabupaten Tapin, serta MOU dengan PT Astra Honda Motor. Firman, Tapin TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.